Ketahui dari sekarang, kemahiran Anda di dalam trading sudah mencapai di level keberapa? Ada 4 level kemahiran trading yang perlu Anda kenali. Tonton video ini supaya Anda mengetahuinya. Menjadi trader yang sukses bukanlah semudah membalikan telapak tangan. Bukan rahasia lagi bahwa lebih banyak trader yang tumbang di tengah jalan ketimbang yang akhirnya sukses mencapai tujuan. Sebagian trader yang masih bertahan pun tak jarang masih diriputi teka-teki dan frustasi. Kerugian demi kerugian lebih sering menimpah ketimbang cuan yang datang. Jika Anda tertarik pada dunia trading saham, forex, cryptocurrency, ataupun instrumen keuangan yang lainnya, tak ada salahnya mengenali diri sendiri sedang berada pada tahapan mana saat ini. Ibarat mengarungi perjalanan panjang, mengetahui posisi kita saat ini di peta akan menghindarkan diri dari risiko tersesat. Jika Anda seorang trader saham, forex, cryptocurrency, atau instrumen keuangan apapun, Percayalah level kemahiran trading berikut akan sangat bermanfaat. Level yang pertama yaitu unconscious, incompetent. Unconscious artinya tidak sadar, incompetent artinya tidak bisa. Kesimpulannya yaitu tidak sadar bahwa tidak mampu. Ini level paling dasar yang pernah dihubungi seorang trader, mungkin termasuk Anda saat ini. Bisa jadi Anda menjadi trader karena tergiur berbagai kabar yang menyebutkan bahwa dunia trading bisa mengantarkan Anda masuk daftar orang terkaya dalam semalam. Pada minggu-minggu awal trading, Anda mungkin memperoleh profit, menakjubkan 10% hingga bergerak persis dengan harapan posisi Anda. Padahal Anda sendiri merasa belum banyak mengetahui dunia trading ini. Diam-diam Anda bergumam. Wah, ternyata menjadi kaya itu begitu mudah. Anda mulai merasa yakin jalan trading adalah suratan nasib Anda yang sesungguhnya. Anda merasa bernasib baik karena bertemu dengan dunia trading. Karena itu, Anda mulai menghitung-hitung beberapa yang akan diperoleh dalam sebulan. Setahun, lima tahun, atau sepuluh tahun. Anda pun merasa telah menemukan jalan yang tepat untuk meraih kekayaan Anda. Karena bisa terus meningkatkan profit hingga ratusan persen dan menyentuh ribuan persen. Sayangnya, anggapan itu segera luntur secara perlahan. Hari demi hari, minggu demi minggu, keberuntungan awal itu tak kembali terulang. Seolah pergerakan harga terus-menerus melawan posisi transaksi Anda. Modal Anda justru semakin tergerus. Anda mencoba bertahan, namun modal semakin menipis. Namun begitu, Anda tetap ngeyer bahwa trading merupakan jalan hidup. Walaupun rekaman kinerja portfolio berkata sebaliknya, Anda tetap yakin bahwa orang istimewa yang akan mampu mendapatkan kunci kekayaan Anda di trading, meskipun lebih sering rugi keimbang profit. Anda tidak rela mendapati kenyataan bahwa Pertaharta Karun bernama trading yang tengah Anda pegang kemungkinan palsu dan menisabkan. Di tahap ini, Anda sama sekali tidak mempunyai strategi trading. Emosi Anda lebih dominar. Anda karat marah karena market melawan posisi Anda. Posisi-posisi yang Anda pasang lebih sering disebabkan nafsu balas dendam ketimbang perhitungan yang matang. Seiring itu, Anda semakin takut bertransaksi. Saking takutnya, Anda berburu-buru ambil untung ketika gain masih terlalu kecil. Namun, sebaliknya, rasa penasaran Anda terus membiarkan posisi yang terlanjur loss semakin menumpuk. Sebagian besar trader yang berada pada kondisi ini akhirnya menyerah dan marah sembari menyimpulkan trading bukan jalan yang tepat baginya. Sebagian lagi menyadari bahwa dia memang kalah dan memilih menyerah dengan sukarela. Cukup banyak yang tetap bertahan di level ini hingga tahunan. Namun, tak pernah beranjak dari sana. Mereka terus-menerus mengulang kesalahan yang pernah terjadi. Sebagian trader, porsinya lebih sedikit. Akhirnya memahami bahwa selama ini mereka memang sama sekali tidak tahu trading. Mereka baru menyadari bahwa selama ini cuma gambling atau berjudi. Pemahaman yang terakhir ini mengantar mereka tiba pada level berikutnya. Level yang kedua yaitu Conscious Interpretation. Conscious artinya sadar. Incompetence artinya tidak bisa. Kesimpulannya yaitu sadar bahwa tidak mampu. Di level ini Anda sadar tidak memiliki kemampuan trading yang mampu menghasilkan profit secara konsisten. Oleh karena itu, Anda berusaha mendapatkan solusinya. Menguasai ilmu, Anda mulai berburu segala bentuk pertahuan. Tentang trading. Anda akan berusaha mendapatkan sistem trading yang sempurna. Sistem yang mampu mendatangkan keuntungan secara penuh. Sistem yang tidak pernah rugi. Bahkan jika punya uang memadai, Anda tidak akan segan membeli sistem yang ditawarkan di internet. Anda membaca semua situs tentang trading, asuhan guru lokal maupun asing. Anda baca semua e-book yang ada dan mempraktikannya. Anda haus akan ilmu seperti seorang pengembara di padang pasir yang haus akan air minum. Anda belajar teori-teori itu di sembarang waktu dan kesempatan. Anda seperti orang kesurupan berburu sistem trading. Pada level ini, Anda akan membaca semua detail tentang indikator. Anda akan menguji semua indikator yang ada. Anda juga mulai mencoba-coba membuat indikator atau sistem trading sendiri. Dari sini, Anda tahu bahwa market terlalu rumit untuk memprediksi hanya dengan satu indikator. Anda mulai mencari kombinasi ideal dari masing-masing indikator. Anda tahu benar keunggulan dan kelemahan indikator tersebut. Di level ini, Anda akan mencoba mencari-cari posisi terbaik untuk pasang posisi menurut indikator-indikator tersebut. Anda tidak segan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada para trader yang Anda anggap senior. Anda tahu bahwa satu-satunya cara sukses trading adalah dengan menguasai ilmunya. Meski harus berseok-seok, Anda terus berusaha menguasai ilmu trading. Yang memuaskan. Sampai pada akhirnya, Anda menyadari bahwa pokok permasalahannya bukan terletak pada sistem atau indikator. Anda mulai menyadari bahwa seorang trader bisa memprediksi gerak harga hanya dengan menggunakan indikator standar, seperti moving average, asalkan tidak didominasi emosi dan memiliki manajemen resiko yang benar. Karena itu, Anda mulai membaca buku tentang psikologi trading dan mengidentifikasi dengan karakter yang dijelaskan dalam buku itu. Anda semakin meminati topik psikologi trading dan manajemen resiko ketimbang sekedar mengumpulkan indikator. Kegigihan seperti ini akan membawa sebagian trader di level ini ke sebuah tingkatan baru, datangnya pencerahan. Akhirnya pada suatu ketika, mungkin sesaat sebelum terlelap, seolah Anda mendapat uang sit bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memprediksi secara akurat apa yang akan terjadi pada market. Dengan datangnya kesadaran itu, perburuan sistem yang sempurna pun Anda hentikan. Anda mulai menekuni suatu sistem trading dan berusaha memodifikasinya agar sesuai dengan karakter diri. Anda akan bertransaksi jika tahu probabilitas untuk profit lebih besar daripada untuk loss. Anda hanya trading jika ada sinyal dari sistem yang Anda bangun sendiri. Ketika mendapati posisi ternyata merugi, Anda tidak lagi emosi karena tahu itu sebagian kewajaran. Anda tetap percaya pada sistem yang Anda bangun. Anda sudah menyadari bahwa konsistensi pada sistem, psikologi trading dan manajemen resiko merupakan sebagian yang penting dan tidak terpisahkan agar sukses trading. Sejalan dengan kesadaran ini, kinerja trading Anda semakin membaik. Anda pun kian yakin telah berada pada jalur yang sungguh-sungguh benar. Kenyataan akan hal ini memulai mengangkarkan Anda memasukkan level berikutnya. Sekarang kita memasuki ke pembahasan yang level ketiga, yaitu Conscious Competence. Conscious Competence artinya bisa secara sadar. Kesimpulannya yaitu sadar bahwa mampu. Secara Anda tahu benar bahwa Anda memang memiliki kemampuan untuk trading. Anda mulai berani menyusun target yang masuk akal sesuai dengan kemampuan itu. Semakin sering target itu tercapai, semakin Anda berani meningkatkan target. Namun Anda tahu bahwa benar, mencapai target-target itu bukanlah langkah yang mudah. Anda masih harus berjuang untuk mendapatkan dengan memperbaiki sistem, menguasai emosi, dan melaksanakan money management resiko secara disiplin. Di level ini, Anda semakin tenang, tidak ada lagi kegaduhan di dalam diri Anda. Anda tidak tergantung lagi pada pendapat orang lain. Anda tidak lagi melahap semua teori trading. Kecuali benar-benar sejalan dengan sistem dan keyakinan yang Anda anut. Anda mulai berani memberikan saran kepada trader-trader yang lebih lugu. Bahkan pada kondisi tertentu, dengan niat baik, Anda setengah memaksa para trader pemula untuk meyakini trading sistem yang Anda kembangkan tadi. Sebagian besar, trader yang mampu mencapai tahap ini akan terus berada di sini. Sebagian yang lain, mulai berani mengandalkan trading sebagai sumber nafkah utama. Mereka menjadi sangat profesional, bahkan sebagai trader untuk dirinya sendiri maupun memutar akun atau modal orang lain. Sekarang kita memasuki level yang terakhir atau level yang keempat, yaitu unconscious competence. Unconscious artinya tidak sadar, competence artinya bisa. Kesimpulannya yaitu tak ambil pusing lagi soal kemampuan. Level keahlian trading yang terakhir ini paling sedikit penghunihan. Jika beruntung mencapai level ini, trading Anda tak lagi berlangsung melulu berdasarkan sistem. Anda bisa melihat market sejelas membaca buku yang terbuka. Anda keluar masuk kapan saja dan tetap menghasilkan profit. Catatannya yaitu akumulasi. Orang lain mungkin akan menganggap Anda jurangan yang mengendalikan market karena Anda selalu bisa berdansa dengan market. Di tahap ini, Anda sendiri tahu bahwa akan mampu menularkan kemampuan Anda kepada orang lain. Meski menghendakinya. Anda memang akan berusaha membantu trader lain yang tengah merangkak pada semua level di bawah tadi. Tapi Anda tak berambisi membuat mereka berhasil sepenuhnya. Karena tahu bahwa benar, keberhasilan seorang trader bukan tergantung kepada guru, melainkan kepada diri sendiri. Di level ini, Anda bisa dibilang mampu sekehendak hati mengumpulkan kekayaan. Namun, lucunya, belum tentu Anda benar-benar kemaruk untuk mewujudkan impian semasa menjadi trader level 1 atau level 2. Sebagian dari trader di level ini hanya trading untuk hidup. Mereka memasang target profit sesuai kebutuhan. Dari memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menyiapkan anggaran liburan tahunan ke luar negeri, mencarikan uang kuliah untuk anak, tetangga sebelah yang sedang tertimpa musibah, atau membantu menghidupi rumah yatim biatu. Namun, di level ini pula sebagai lain trader berasa kesetiaan. Topik-topik diskusi tentang trading semakin terasa basi. Tak ada lagi hal-hal baru yang menantang. Tak ada lagi kawan yang menggairahkan untuk teman berdiskusi. Akibatnya, ada juga trader di level ini yang merasa bosan dan akhirnya dengan penuh kesadaran malah berhenti trading. Ironis memang jika dipandang dari kacamata para trader di level bawah. Ada di antara mereka memilih menjadi orang biasa, dengan membuka warung sepako atau belajar pertanian, atau menekuni bidang-bidang baru yang mengharuskan mereka belajar lagi dari awal. Jadi, itulah video penjelasan mengenai beberapa level trading. Pertanyaannya, di level manakah Anda sekarang? Jawabannya yaitu hanya Anda, hanya diri Anda yang bisa menjawab dan yang tahu. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.